Bahasa Arabnya itu, kemudian juga dalam bidang alatnya itu, banyak kemudian modal untuk memperdalap, yang kita sebut sebagai dibelajar otodidak. Jadi dia belajar sendiri, setelah otodidak. Jadi dia, artinya sama seperti misalnya, kalau kita bandingkan seperti Bu Yihamka, dia belajar sendiri. Dan kebetulan pengalaman dia melanggung buana di bidang jurnalistik, itu juga salah satu bagian yang menurut saya cukup memberikan gambaran untuk dapat mengakses apa saja. Dan juga untuk mengekspresikan dan menyebarkan ide-idenya itu melalui publikasi yang dia sendiri memilikinya. Dan pengalamannya itu. Itu diantaranya. Jadi, riwayat hidupnya itu kemudian mengantarkan, karena ada tugasan yang harus dia penuhi, yaitu harus membantu tantenya di Surabaya, yang kemudian dia harus pergi, meninggalkan Singapura. Tetapi ada satu pesan yang dititipkan kepada Hassan ini, yaitu jangan menemui, ataupun nyaman mendengarkan, ataupun jangan berinteraksi dengan salah seorang, atau kok. Yang tokoh itu disebut namanya Fakih Hasid. Kenapa? Karena orang ini memiliki paham yang sangat berbeda. Akhirnya setelah di Singapura, dia kemudian ingat pesannya itu, jadi dia tidak pernah berusaha untuk masuk ke dalam dunia itu. Jadi dia menghindari. Sampai suatu saat dia bertemu dengan salah seorang pendiri organisasi nada terulam, yaitu Hasbullah. saya Hasbullah. Dan kemudian dia berguru kepadanya, dan suatu saat dalam interaksinya itu, seperti yang ditulis banyak penulis-penulis biografi tentangnya, dia bertanya tentang, coba carikan katanya, dalil yang menyebutkan adanya satu sumber ya, bahwa disebut Tafin dan Kulut begitu, akhirnya dia berjanda akan dia carikan. Nah, konteks kehidupan ya, ahasan ini sebenarnya masuk dalam suasana konteks, di mana waktu itu telah terjadi konflik lah, yang biasa kita sebut dengan kaum muda dan kaum tua gitu, atau paham yang membawa paham baru, dan juga paham tua begitu. Jadi, itu ya secara kita sebut suasana sosial waktu itu. Itu sekitar tahun 1913 sampai 16 gitu. Jadi, itu juga sebenarnya tidak bisa kita nabikkan ya, bagaimana ahasan juga terbentuk dari konflik itu. Nah, singkat cerita, akhirnya dia berjumpa lagi, dan kemudian dia sebutkan bahwa dia tidak menemukan dalil itu. Dan ada satu lagi, karena kita bisa melihat dari isu-isu yang diangkat oleh bahasan, baik dari buku-buku yang ada, ataupun dari buku soal jawab itu, seperti takpil ya. Takpil-takpilnya mencium seseorang, tangan seseorang. Itu juga, jadi artinya, waktu itu juga ada semacam konflik masyarakat internal gitu, yang itu kemudian membentuk, harus ada semacam jawaban kepada persoalan-persoalan yang dihadapinya. Karena ketika dia waktu itu mencium salah seorang guru, Syekh Sipulan, dia itu menjadi pembahasan. Kemudian akhirnya dia menulis lah. semacam opini begitu. Nah, karena, tadi kan disebutkan bahwa ia banyak bersentuhan dengan dunia jurnalistik, jadi ia sangat mudah gitu, untuk kemudian membiarkan ataupun menuliskan opini itu sehingga gagasan itu langsung dapat dipas. dan itu yang dia harus karena harus pembahasan. dalam sejarah tersebut, ada Muhammad, jam-jam ya, salah satu pendiri persis di Bandung, kemudian dia berinteraksi sampai kemudian ia menjadi guru di situ. Yang kemudian, akhirnya, menjadi identik bahwa apa yang dimaksud dengan persis itu, Ahsan. Ahsan itu persis, apa sebenarnya yang kemudian dia harus munculkan kembali dengan tema kembali kepada Al-Quran dan Sun. Pertama, seperti yang tadi telah disinggung barusan, bahwa Ahsan ini memiliki akses yang luar biasa. Pertama, karena bahasa. Jadi, dengan bahasanya itu, dia bisa membaca berbagai sumber. di samping bahasa Arab tentunya, dan juga bahasa Eropa, yaitu bahasa Inggris. Kedua, karena dia juga adalah mahir dalam bidang jurnalistik, maka semua pemberitaan, dia dapat aksesnya melalui itu. Karena misalnya seperti pertemuan dengan Soekarno itu, itu juga di tempat penerbitan. Jadi, Soekarno itu mau menerbitkan salah satu apa, salah satu apa lagi, disebutkan salah satu pidatonya, dan kemudian Ahsan juga mau menerbitkan tafsir Al-Fruqan yang selanjutnya, ya. Sehingga kemudian terjadi pertemuan instan, yang kemudian akhirnya terjadi saling mengirimkan surat munyurat, begitu. Dan akhirnya dia banyak pun guru kepada Tuhan Ahsan. Soekarno itu. Nah, itu semua kita harus dilihat sebagai salah satu bagian daripada faktor, faktor lingkungan yang mendukung kepada itu. Nah, kemudian disebutkan bahwa karena ia memiliki guru-gurunya, termasuk saudara-saudaranya, pamannya, sebagainya, yang cukup mapannya, yang ia dapat memiliki kemampuan untuk membeli kitab. Misalnya, kitab jadul ma'at yang disebutkan dalam sejarah bahwa ia dapat mengakses kitab jadul ma'at, kemudian Bidetul Hidayah, ya, ya betul, Bidetul Musahid, Bidetul Musahid, kemudian Nel Autor, karangan di Masyokani, itu kan tidak semua orang, termasuk juga para ulama, belum tentu dapat mengakses, tapi dia dapat mengakses kitab-kitab itu, begitu. Dengan mudah, kenapa ya? Karena dia memiliki saudara atau putamannya yang berkecukupan yang membantu dirinya untuk bisa membacanya. Karena sewaktu dia berada di rumah pamannya, dia kemudian ini Prositi, Ah Hasan itu, selalu melihat buku. Jadi ketika ada buku baru, dia lihat kemudian dibacanya. Sehingga kemudian ketika ada buku Bidetul Musahid itu, dia langsung dengan uang yang dikenyai, dia belinya. Itu kan salah satu yang menjadi kekuatan kepada wawasan Ah Hasan itu. Nah, sekarang, lalu apa yang menjadi terbetik bahwa ia harus semacam mengundang semua orang untuk kembali kepada Al-Quran Asman. Tentu situasi sosial dan juga politik saat itu, jadi ada semacam kecenderungan untuk tidak melakukan tanda petik istihan baru. Artinya penafsiran baru. Contoh misalnya, kan waktu itu masih ada usaha-usaha di kalangan para kiai atau para ulama untuk tidak boleh menerjemahkan. Dan Ah Hasan salah satunya adalah memberikan sumbangan pencerdasan dengan memberikan akses kepada siapapun yaitu dengan adanya terjemahan itu. Jadi terjemahannya itu kan sebenarnya kepada orang awam itu kan salah satu bentuk pencerdasan karena dia dapat mengakses dan mengetahui apa sih Al-Quran itu kan. Karena mereka tidak paham bahasa Arab. Nah itu. Nah itu diantaranya yang kedua gerakan dari luar dengan adanya misalnya pan-Islamisme itu juga memberikan informasi kepadanya bahwa dia harus harus berusaha kembali membuka kembali istihadnya dan langsung merujuk kepada sumber yang utama itu. Nah saat itu kan sumber-sumber rujukan yang utama kebetulan dia banyak alternatif jalan mengakses itu. Jadi manakala yang lain dia hanya dapat mengakses yang kitab-kitab yang mungkin kita mungkin syarahan yang ketiga keempat dan sebagainya akan begitu. Nah itu diantaranya. Nah itu salah satunya pemahaman terhadap tadi itu kembali kepada Alpuras dan Asuna. Nah mungkin disini mungkin saya akan coba tampilkan powerpoint-nya itu. jadi kembali kepada Alpuras Nah itu artinya semacam membuka peluang kepada siapapun yang tentu saja hal ini adalah orang-orang yang sudah memiliki bekal dengan bahasanya itu untuk bisa dapat mengakses begitu. Ya mungkin kan disini mungkin juga ada semacam apa namanya apa yang tersebut ya semacam apa top of school ya jadi aliran pemikiran yang itu gak bisa langsung misalnya membaca ini kan dia harus secara hirarkis ya kalau mau membaca kitab ini kan harus ada semacam pendahuluan dulu nah Masa ini itu salah satunya yang kemudian menjadi catatan itu dia langsung jadi tidak perlu lagi sarahannya pendahuluan dan sebagainya kalau perlu yang langsung itu salah satu makanya kita bisa lihat kesini jadi jadi nah jadi ahasan ini itu memang jelas ya bagi bagi kalangan yang mungkin yang mungkin ya kalangan yang berada di komunitas perkotaan itu memang lebih apa lebih fast sesak psikologis lah karena akses orang-orang yang di perkotaan kan lebih mudah ya jadi kalau kemudian misalnya banyak yang berbicara tentang isu ini silahkan rujukannya ini ini kan gitu berbeda dengan komunitas yang ada di pedesaan atau perkampungan kalau pedesaan kembangkan akses itu kan tidak ada makanya cukup dengan sumber-sumber yang ketiga atau keempat begitu makanya dari sumber-sumber yang secara hanya yang sangat sederhana yang disitu tidak lagi mementingkan apa namanya penelitian lebih lanjut bagaimana perunjukkan sebuah dalil itu sebuah perunjukkan itu diantaranya seperti kitab Safina misalnya itu kan sangat umum di perkampungan di pedesaannya digunakan dan itu merupakan produk panduan bagi orang untuk mengetahui bagaimana cara-cara sembahian sebagainya nah untuk kontek ahasan dia langsung untuk menjadikan sumber utamanya misalnya katakan al-um misalnya tapi kan siapa yang bisa kepada kitab al-um itu kan tidak semua orang nah itu kan nah itu itu diantaranya dan itu kan menjadi 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 apa namanya menjadi hal yang mendasar dalam perspektif perbedaan itu artinya dalam isi harjam nah ini juga pada saat yang sama juga kan ahasan juga apa namanya dalam suasana dia berada di apa pergumulan intelektual dengan dengan baratnya pada saat yang sama dan juga dengan tradisi yang ada di Indonesia yang sama makanya dalam banyak hal dia juga akan merespon terhadap gerakan feminisme di barat dan dan dia menuliskan beberapa buku ya buku kecil gitu seperti perempuan podium untuk perempuan itu yang sangat termasyur itu dan juga politiknya yang mengharamkan untuk berdemokrasi dan sebagainya itu yang kemudian terjadi perbedaan yang satu dasar kan terjadi polemik dengan Soekarno itu diantar itu karena dia sebenarnya juga menganggap bahwa apa-apa yang berasal dari barat itu harus dicurigai begitu maksudnya nanti ada catatan lain lagi misalnya seperti yang dibawa oleh Ahmad Ahlan dengan memadihannya maksudnya jadi ada sesuatu yang itu harus dipelajari dari barat itu seperti misalnya tentang pendokteran pendirian rumah sakit kemudian pendirian sekolah-sekolah yang itu penting untuk dapat mengakomodir yaitu masyarakat yang tidak ada akses untuk meneruskan sekolahnya ke negeri waktu itu karena kan di negeri untuk orang yang mau belajar di negeri itu orang-orang tertentu kalau bukan dia orang Belanda atau orang Eropa keturunan daripada Ningret atau dia adalah daripada orang-orang yang ayahnya adalah Bupati Demang dan sebagainya nah makanya kan pendirian pendis oleh persis waktu itu kan itu untuk mengakomodir supaya masyarakat yang lain ini bisa masuk kan selebihnya pasti kan kepesan sekolah-sekolah nah jadi itu diantamanya makanya kan salah satu kesuksesan memodir itu diantaranya nah ini kan tidak mendapatkan maksudnya poin begitu dalam benak atau dalam pikiran ahasan kemudian apa namanya kita langsung nah kemudian misalnya berkaitan tentang kan jadi saat itu fokus ya dengan ide kembali kepada apa namanya pada apuran itu ternyata pada lebih banyak pada apa pada aspek pada isu peribadatan gitu walaupun ada juga aspek lain pada akidah misalnya makanya kan dia juga menuliskan salah satu buku yang cukup ini itu dengan ABC nya itu ya jadi apa akidahnya nah itu kenapa kok dia juga banyak pada sisi lain menghadirkan perspektif tradisionalnya gitu dalam menjelaskan tentang apa tentang isu akidah ataupun isu yang lainnya nah ini juga jadi sangat penting karena dia juga tidak bisa bisa meninggalkan apa pengajaran yang dulu sewaktu dia belajar kepada ayahnya dan juga kepada paman-pamannya ya dimana waktu itu sebagainya kan masih memiliki perspektif ya apa terhadap keagaman secara tradisional gitu nah itu kemudian kemudian apa 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 namanya sisi lain ya seperti yang apa yang ini udah tadi saya jelaskan ini tentang tentang faktor ya dimana apa namanya ada pengaruh keluarga dan lingkungan lah tentang latar belakang yang membentuk kepada pemikiran ahasan ini nah oke kemudian pendidikan dan pergaulan ini juga tadi udah disampaikan juga jadi ahasan ini memiliki modal ya yaitu ilmu alat untuk memperdalam ilmu agama gitu sehingga dengan ilmu alat ini dapat ya dapat mengkaji walaupun dia tidak perlu lagi apa namanya berkonsultasi dengan gurunya ya ya mungkin posisinya mungkin sama lah seperti posisi apa namanya ya mungkin kalau dalam konteks sekarang kayak Syekh Albani gitu ya kan dia pun sama disebutkan kan seperti dalam apa dalam kelompok yang tidak seirama dengan Syekh Albani ini kan mengatakan dia ini tidak punya guru jadi dia tidak ada semacam apa ya trust gitu bagaimana transmisi itu berlangsung dalam dalam proses pembelajaran itu begitu sehingga apa sehingga ilmunya itu bukan ilmu yang disitu ada proses bagaimana guru itu menjelaskan tapi dia kan hanya mendapatkan dari kitab-kitab yang dituliskannya dari kitab-kitab yang sudah dicetakkan seterusnya jadi sumbernya itu dari situ dan ini juga pengaruh bacaan jadi pengaruh bacaan ini untuk kenapa kemudian memiliki gagasan kembali kebualan salah satunya seperti majalah al-manar ini majalah al-iman jadi luar biasa saatnya akses kepada ini yang tidak dapat didapatkan oleh yang lain jadi keberuntungannya itu dia dapat mengakses ke dunia keilmuan itu kan memerlukan uang kalau misalnya tidak didukung oleh finansial yang cukup bagaimana itu itu yang membedakan sehingga kemudian dia bisa juga apa namanya dapat menghadirkan rujukan rujukan-rujukannya dan dan seperti yang pernah saya dengar begitu jadi Hasan ini kan meninggalkan apa namanya meninggalkan dua hal yang pertama murid-muridnya yang kedua hazanah koleksi rujukannya itu kan luar biasa jadi saya diinformasikan dari seseorang yang alumni dari pesantren yang akan dibanggil jadi koleksinya itu luar biasa jadi bukan saja yang dituliskan dalam buku-buku berbahasa Arab tapi juga berbahasa Eropa juga ada di situ kedua dia juga mendidik mendidik dua tokoh yang itu mempengaruhi Indonesia yang pertama Panasir maka dia seorang koleksi kedua ulama yaitu anaknya dan muridnya anaknya yaitu Ustadz Abdul Qadir yang ia meneruskan tradisinya dan kemudian melengkapi jilid berikutnya dalam buku Soal Jawab dan satu lagi Ustadz Abdul Rahman Ustadz Abdul Rahman ini adalah pelanjut pelanjut pembaruan Islam di Bandung yang menariknya yang menariknya itu dia hanya beberapa saja kenapa? sikap keras yang ada pada sesuatu kehasan jadi orang yang tidak punya kemauan yang tinggi makalan makanya seperti yang tadi saya sampaikan di awal dia itu memiliki kemampuan yang keras walaupun burunya sudah memberikan syarat yang luar biasa di luar nala dia penuhinya makanya ketika dia mendidik anaknya dan juga murid buddha juga luar biasa tidak semua orang bisa menempuh seperti itu itu diantaranya jadi Ustadz Abdul Rahman ini dia ini sudah menjadi tokoh ulama dia kan dari Cajur dan dia sudah menjadi seorang yang sudah matang dari segi keilmuan jadi dia ini sudah menjadi seorang ulama seorang ulama dari Cajur dan kemudian waktu itu dia ke Bandung untuk urusan dia berjumpa dengan Ah Hassan dan kemudian berdepan sampai kemudian dia meminta untuk jadi mudidnya itu salah satunya Ustadz Abdul Rahman kalau Panasir dia juga banyak belajar dan salah satunya dia belajar segalanya termasuk belajar untuk menulis jadi dalam buku-buku tentaktisnya ini dituliskan jadi ketika terjadi perdebatan Ah Hassan suka menyuruh Panasir untuk membuat surat semacam opini jadi yang menuliskannya itu Panasir itu sebagai proses pengkadaran kemudian setelah itu tadi sebagian sudah saya sampaikan jadi karena aksesnya itu yang sangat luar biasa dapat penuhi melalui jalur jurnalistik dan melalui jalur ilmu alamnya kemudian juga finansialnya sehingga dia menghadirkan satu metodologi yang baru yang kemudian kita kenali sebagai talfiq ya talfiq itu artinya tidak konsisten tidak apa tidak apa namanya tidak pada tempat apa namanya komit pada mazhab ataupun satu dimana aliran school of thought ini dipegangi jadi dia mengambil paham ini untuk kontak ini karena dia kan memiliki banyak akses jadi dia memiliki semacam kebebasan untuk memilih itu memilih kemudian mengambil untuk untuk menyelesaikan persoalan itu nah itu salah satunya mungkin sebagainya apa para ulama dan juga mungkin tidak setuju dengan metode talfiq ini tapi itu yang terjadi pada sesuatu akhasan artinya pilihan istihad dengan talfiq ini merupakan salah satu bagian daripada tadi menurunkan kembali kepada alternansi nah kemudian ini saya pikir ini tadi sudah saya sampaikan tentang karakteristik ataupun sikap bahasan yang tidak kompromistis itu yang kemudian akibatkan dia tidak diterima di kalangan sikap kerasnya itu yang kemudian tidak disukai walaupun sebenarnya secara secara personal secara personal itu luar biasa banyak kisah-kisah yang menjelaskan tentang sosok yang begitu humanisnya sangat menghargai pertemanan sebagainya tapi mungkin dalam persoalan ini yang itu mungkin bagi orang tidak suka tidak disukai tapi kompromistis kepada persoalan pendapat begitu kemudian kemudian ini ya tentang apa tentang apa tentang argumentasi yang saya sampaikan itu betul seperti yang disebutkan oleh Lilian Nur jadi dia disebutkan juga begitu apa namanya bahwa Hasan ini memiliki itu jadi boleh nanti dirujuk dan ini juga Hayam Rashidi dia juga menuliskannya dalam disertasinya jadi dia mengutip satu pembahasan tentang Hasan jadi kata dia jadi Hasan ini tidak menggunakan satu disiplin ilmu yaitu analisi sejarah jadi kembali kepada Al-Fras Asuna itu dalam konteks sejarah bagaimana ini salah satunya disebutkan dia hanya melihat tadi itu langsung jumping dia tidak melihat ada kronologis itu bahwa ilmu itu disampaikan dijelaskan itu kan melalui tobakot melalui apa namanya masanya dimana para ulama itu seperti misalnya tenang hadis hadis ini misalnya katakanlah menjadi shahi itu kan harus dilihat dari kacamata bagaimana Imam Bukhari dan sebagainya itu kan ada syarahannya dan sebagainya nah ini yang sarannya tidak dianggap tidak dijadikan itu sebagai hal yang penting nah ini salah satu komentar dari Ayam Rashidi kemudian ini seperti yang barusan tadi disampaikan ya jadi menyebabkan Aslan kurang dapat respon yang cukup baik kemudian juga ini berkaitan tentang program nah jadi kenapa kemajuan-kemajuan yang terdapat pada Barat itu kenapa juga tidak diambil sebagai satu kemajuan yang harus di apa namanya di dijelas bukan dijelas artinya dicoba begitu ya untuk dikembangkan di Indonesia begitu ya sebagaimana misalnya seperti tadi apa Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya mendirikan sekolah umum kemudian mendirikan rumah sakit dan sebagainya kenapa ini tidak dianggap sebagai satu kebaikannya dalam sosok Barat ini kemudian nah jadi Ahsan ini memperkenalkan yaitu temen baru namanya Itibah jadi selama ini hanya ada dua saja kalau enggak Itsyihad kalau enggak jadi Musahid ya Nah Ahsan itu tidak yaitu dengan Mutabi jadi Mutabi nah ada satu sebenarnya positif untuk menjadi Mutabi atau Itibah ini jadi ada satu usaha untuk mendorong mendorong orang awan ataupun orang-orang yang kita sebut kurang dari segi misalnya kepekaran dalam bahasa Arabnya minimal dia belajar kembali mendorong untuk belajar belajar tidak cukup misalnya hanya untuk benarkan saja apa adanya sebagainya itu sebenarnya sumbangan yang apa yang apa yang digagas apa dalam konteks kembali kepada Arabnya itu walaupun kemudian nanti ada ada respon itu kita lihatlah nanti tapi yang jelas bahwa prinsip Itibah ini hal yang positif sebenarnya walaupun sebenarnya di kalangan para ulama juga tidak cukup hanya dengan dengan apa dengan apa yang disebut dengan ditiba cukup dengan dengan atau musahid gitu gitu ya Nah, tapi dalam memetakan Memetakan tentang Suasana Jadi kata dia itu Jadi persis itu ada Satu stage Ada satu tahapan Nah, tahapan itu Sangat tepat kalau Angsan itu muncul disitu Makanya dia sebut Tahapan yang pertama itu adalah Tahapan yang memerlukan Seseorang Yang membawa Gagasannya itu secara Agitaku, kemudian Juga inisiator Maka Maka dengan Apa yang dia milikinya pertama Dia memiliki Percetakan Maka apapun yang terjadi Dia terbitkan, opini Jadi tidak lagi menunggu Atau pergi ke Percetakan Tidak peduli itu Karena maka dia memiliki Itu ya keunggulannya Keunggulan Sehingga Tersemai Gagasannya itu Dan kemudian dibaca Karena dia memiliki Percetakan sendiri Dan percetakan itu Bukan barang yang muda Mahal Bagaimana Orang mau Mencetakan Waktu itu Kan harus membayarnya Dan sebagainya Tapi kalau dia memiliki itu Maka Walaupun dia hanya Beberapa lembar Dia cetak Dan kemudian Sebarkan Karena waktu itu Sangat terbatas Jadi hanya dengan Pamplet dan sebagainya Makanya Gagasannya semakin Berkembang Dan dibaca oleh orang Ini salah satu keunggulan Dan memang itu Kalau Tahapan pertama Harus begitu Harus memiliki Inisiasi Jadi Makanya Di awal Saya sebutkan Kalau disebut Persis Ya pasti Ahasan Ahasan Mas begitu Jadi Jadi Sesuatu Sesuatu yang Identik Dengan Itu ya Nah kemudian Yang kedua Saya disini Ada Catatannya Jadi Jadi dulu itu Gagasan-gagasan Ahasan ini Ya untuk 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 menurunkan Atau Menderivasikan Dari gagasan Kembali kepada Al-Quran Al-Suna itu Ya Dia dengan cara Tadi disini Dalam istilah lainnya Apa namanya Apa namanya Fight For Dan Disini Apa Disebutkan Apa namanya Jadi Kalau Pada masa Apa namanya Fight Again Fight for Ini Dia dengan cara Yang tadi Tidak kompromisi Dan seterusnya Jadi Reaktif Jadi Kalau Fight for Ini Maka Dibutuhkan Satu sikap-sikap Yang proaktif Positif Karena Fight for Ini Memiliki Satu Keharusan Apa Keharusan Dimana Dia juga harus melihat Sesuatu Atau Perspektif itu Dari berbagai Dari berbagai Angle Tidak hanya Satu saja Jadi Kalau berdawah Itu Dalam teori Dawah Itu Tidak hanya Tersampaikannya Sebuah pesan Tapi juga Dia harus bijak Menyampaikannya Kemudian Ini Saya kutip Jadi Ini dampak Ini dampaknya Jadi Pemikiran Ahasan ini Emang Sampai Pada Jadi Saya kutip Sebagai bukti Pada era Kepimpinan Ketika Pimpinnya Waktu itu Masih Ustadz Siddiq Amir Itu pun Dia Apa namanya Menerimanya Sebagai Disebutlah Sebagai Apa namanya Sebagai Spesialis Pidah dan Horopat Padahal Tantangan Sekarang Tidak lagi Masalah itu Tantangan itu Apalagi Kalau sekarang Lebih Luar biasa Kalau Kita ikutilah Seperti yang Selalu diangkat oleh Insis Misalnya Kan Situ ada Svalorisasi Ada Los ob adab Kemudian Ada Persoalan Tentang Konsep Sains Ada Sains Masih Dianggap Sebagai Apa namanya Value Free Dan seterusnya Kemudian Tentang LGBT Kemudian Tentang Yang lainnya Seperti Gender Dan seterusnya Itu ya Diantaranya Tapi ini Untuk menunjukkan Bahwa Dampak itu Masih ada Dalam pengertian Metode Kemudian Pemikirannya Masih diikuti Kemudian Apa Ini Salah satu Yang 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 perlu Ya Dijadikan lah Platformnya Bagi Apa Bagi Persis ya Karena Untuk Berkembang Juga harus Menjalin Silaturahim itu Jadi Jangan sampai Kesan-kesan Yang Telah Di Apa Ditimbulkan Metode Ahasannya itu Itu Masih Tetap Sampai Sekarang Nah Harus Lagi Apa Namanya Harus Lagi Mencari Solusi Artinya Apalagi kan Persoalan yang Diangkatnya Lebih Banyak Pada Persoalan Purnia Bukan Bukan Yang bersifat Pokok Begitu ya Makanya Jaringan Seperti Silaturahim ini Harus Banyak Dikukuhkan Dibina Dirawat Untuk Berjuang Menghadapi Lawan Yang Lebih berbahaya Lagi Nah Ini Sudah Sudah Tadi Saya sampaikan Tentang Sosok Jadi Setelah kita Paham Background Pendidikannya Kemudian Background Bacaannya Dan juga Background Lingkungannya Sebenarnya Harus Seorang Kualitas Hanya Sada Dia Ya 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 Menjadikan Isu Itu Isu Yang Disitu Memerlukan Sebagai Bentuk Buatnya Itu adalah Tantangan Dan Dia harus Menjawab Kepada Resulam Kesan Yang Waktu itu Sedang Angat Jadi Pendekatan Ahasan Dalam Istihadnya Dia adalah Tradisional Hanya Kenapa Dia Apa Dalam Banyak Kasus Melalui Buku Karya-karya Dan sebagainya Tak Kurang Tak Lebih Dalam Pendangan Saya Dia ingin Mengembalikan Atau Isra Lain Namanya Puritan Nisman Jadi Ingin Memuringat Kembali Nah Memundikan Kembali Itu Ide Itu Dari Mana Tentunya Kalau Kita Paham Dari Latar Belakang Bacaan Dan Latar Belakang Pendidikannya Walaupun Memang Tadi Saya Jelaskan Dia Sampai Tentas Pendidikan Secara Formalnya Tapi Dia Ditempuh Pendidikan Dengan Belajar Ke Semua Ulama Ulama Yang Waktu itu Berada di Sekitarnya Semasa Di Singapura Melaka Kemudian Di Surabaya Dan juga Di Bandung Oke Mungkin Itu saja Yang Boleh Saya Sampaikan Yang Apa Namanya Presentasi Dari Poin Tersebut Semoga Dapat Gambaran Yang Butuh Tentang Tentang Ashan Ini Khususnya Dalam Konteks Gagasan Tentang Kembali Kepada Al-Tuna Sunnah Jadi Kenapa Itu Mudah-mudahan Dapat Menggambarkan Dan Dapat Memahaminya Kenapa Dia Begini Itu Mudah-mudahan Dapat Terima kasih Silahkan Seterusnya Seterusnya Baik Terima kasih Seterusnya Penjelasannya Sudah diperkenalkan Kepada kita Bahwa Ternyata Alasan ini Adalah Seorang Yang memang Sudah Dibentuk Dibentuk Dalam arti Memang Penguasaan Lalu Disitu Ada Anasir Anasir Dimana Memang Al-Tuna Menjadi Seorang Apa ya Tokok Besar Termasuk Juga Soal Penguasaan Terhadap Bahasa Dan Lingkungan Lingkungannya Tadi Yang menarik Menurut saya Salah satunya Itu adalah Soal Pembukaan Tadi ya Tidak hanya Berfokus Kepada Istihad Dan Mustahid Dengan Muqallid Tetapi Dengan Mutabi Ini Salah Satu hal Yang Menarik Juga Dimana Ar-Rujuk Minah Ilal Quran Rasulunah Atau Kembali Kepada Al-Quran Itu adalah Harusnya Mendorong Kita Untuk Semangat Belajar Akidah Dan Beberapa Poin-poin Dalam Agama Bukan Dalam Posisi Untuk Mengikuti Saja Tanpa Dibaringi Dengan Usaha Kita Untuk Kemudian Mempelajari Agama Baik Mungkin Untuk Memperhangat Suasana Begitu Supaya Diskusi Kita Lebih Cair Kita Akan Buka Setidaknya Jawab Pada Teman-teman Sekalian Yang Ingin Bertanya Secara Langsung Bisa Mengangkat Tangannya Nanti Mohon Disebutkan Nama Juga Afiliasinya Atau Barangkali Ingin Urun Pendapat Juga Tidak Apa Atau Urun Bacaan Juga Tidak Masalah Silahkan Kita Beri Kesempatan Untuk Yang Bertanya Secara Langsung Terlebih Dahulu Sebelum Nanti Akan Kita Bacakan Pertanyaan Di kolom chat